Intro Sidang majlis hadirin yang kami menyediakan Sebagai insan yang beriman Marilah kita memanjakan puji dan syukur Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasah Karena atas limpah neramat dan karunianya Kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan Untuk menjalankan tugas konstitusional kita Masing-masing dalam pengabadiannya Kepada masyarakat, bangsa, dan negara Kita sungguh bersyukur Sejak amendement konstitusi Untuk keempat kalinya MPR masa jabatan 2014-2019 Menyelenggarakan sidang paripurna Dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara Menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugasnya Kepada publik sebagai konvensi ketatanegaraan Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 155 Peraturan Tata Tertib MPR Atas nama pimpinan dan anggota MPR Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Serta pimpinan lembaga-lembaga negara Atas kehadiran saudara-saudara Dalam sidang tahunan ini Di tengah rutinitas dan kesibukannya Menjalankan tugas konstitualnya masing-masing Sebagai wakil rakyat dan juga sebagai ketua MPR Saya ingin menegaskan Tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan Dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial Gagasan tentang ratu adil Yang disembayakan Bung Karno adalah gagasan untuk mencapai masyarakat yang adil Makmur gemari pahloh jenawi Gagasan tentang masyarakat yang tidak dibelenggu oleh kemiskinan Sidang majelis dan hari ini yang kami muliakan Ada tiga persoalan ekonomi Yang membutuhkan terbosal kebijakan dari pemerintah Pertama Adalah masalah kesenjangan Kami mensyukuri penurunan gini rasio yang dicapai oleh pemerintah Dari sekitar 0.41 menjadi 0.39 saat ini Walaupun Turunnya pendapatan masyarakat kelas atas Ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin Saya ulangi Golongan miskin dan hampir miskin Masih sangat besar jumlahnya Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga Pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga Agar daya beli mereka tidak tergerus Bahwa Presiden ini titipan emak-emak Titipan rakyat Indonesia Agar harga-harga terjangkau Terutama kebutuhan sehari-hari Yang kedua Adalah masalah stabilitas dan divisi transaksi berjalan Pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perut terus dikembangkan Melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar Termasuk bantuan pemasaran dan teknologi Agar mereka tumbuh dan berkembang Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur Harus didistribusikan secara luas ke daerah Melalui usaha-usaha swasta, menengah dan kecil Tidak hanya dimunipuli oleh BUMN Ini pesan daerah-daerah Yang ketiga Adalah masalah pengelolaan utang Negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini Kita tidak perlu melakukan make up terhadap kenyataan dari divisi transaksi berjalan yang besar Ini merupakan titik lemah yang harus diselesaikan Agar ketahanan ekonomi menjadi kuat Kita tidak perlu lagi memakai alasan bahwa nilai tukar melemah Karena faktor global tanpa mau melihat diri sendiri ke dalam Kita melihat peningkatan arus impor Yang sangat bebas dan tidak terkendali Sementara kemampuan ekspor melemah Karena basis daya saingnya di industri rapuh Tidak ada kebijakan industri yang memadai Sehingga sektor ini tumbuh rendah dan daya saingnya lemah Sektor ini tengah mengalami deindustrialisasi yang sangat memprihatinkan Tugas pemerintah dan kebijakannya Untuk membangkitkan kembali sektor industri Sehingga mampu tumbuh dua digit Seperti pada masa-masa yang lalu Dalam hal pengelolaan utang, pemerintah tidak bisa menyatakan utang pemerintah aman Dengan rasio utang 30% Yang sangat perlu dicermati adalah jumlah beban pembayaran utang pemerintah Yang mencapai tidak kurang dari 400 triliun rupiah pada tahun 2018 Jumlah ini setara dengan 7 kali dana yang diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia Atau 6 kali anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia Dan sudah di luar batas kewajaran dan kebampuan negara untuk membayarnya